Halo semuanya, kembali lagi di podcast Amel Angel dan Amel Oke, kali ini kita nge-host yang kedua kalinya Kita nge-host bareng lagi, Ninjel Sebelumnya kita mewawancarain ketua sis dan wakil ya Iya, bener Kali ini kita beda lagi nih tamunya Kala kita akan membahas tema dan juga topik yang berbeda dari sebelumnya nih Topik apa nih hari ini? Kita kedatangan tamu spesial lagi nih Kali ini kita akan membahas tentang ekstra kulikuler Oke, tamu kita siapa ya kira-kira? Aku juga penasaran nih ya Siapa ya? Ketua basket SMA Negeri 7 Balikpapan Hei, kayaknya nih kedengerannya Kak Kelas nih ya Iya, Kak Kelas sih Oke, gak sebanyak drama langsung aja disini kita bersama dengan Kak Kak Mirza, say hi dong Terkenalkan, nama aku Muhammad Mirza Uliya Biasa dipanggil Mirza Dan aku kelas 12 di PS6 Dan di basket aku menjabat sebagai ketua sekaligus Kapten Putra Basket SMA 7 Balikpapan Wow, keren kapten Kapten nih, kedengerannya kayak ukurannya kapten SMA Negeri 7 Balikpapan Oke, langsung aja kita gak perlu bahasa-bahasa lama-lama ya Langsung ke pertanyaannya nih ya, Kak Siap gak? Siap, siap Siap, siap Jangan tegang, jangan tegang ya Ada yang tegukan ya sebenarnya Sebelumnya boleh gak Kak ceritain pengalaman-pengalamannya selama ada di Eskul Basket? Ini pengalaman dari pertama ketika aku daftar ya Iya, boleh Awal daftar itu kan aku masuk SMA 7 Balikpapan ini tahun 2020 Dan itu masih masa-masa Covid kan Dan memang waktu itu eskul-eskul itu pada diberhentikan atau di-stopkan Nah, aku waktu masuk basket itu udah daftar tapi selama 2 bulan itu udah pernah latihan Selamat banget ya Nggak pernah latihan Dan emang aku lagi nungguin teman aku yang dari Jawa untuk balik ke sini Jadi kita bisa pergi bareng untuk latihan tuh Nah, tapi karena dia pulang dari Jawa itu bulan-bulan 4 Jadi aku baru mulai latihan itu di sekitar pertengahan bulan April Wah, nunggu banget ya dari 2 bulan langsung masuk aja gitu Iya Itu sebenarnya sampai mau dikeluarkan Aku udah banyak alasan waktu itu Kayak, maaf aku gak bisa latihan Maaf ini gak bisa lagi sibuk ada acara keluarga Dan tuh diizinkan aja Alhamdulillah Untung gak dikeluarkan ya Udah hampir sebenarnya Udah hampir Udah hampir Keren ya langsung sekarang jadi kapten Udah hampir Sebenarnya ini ada hal lucu sih sebenarnya Aku kepilih jadi ketua ini karena teman-teman aku pengen ngejahilin gitu sebenarnya Sebenarnya aku gak ada niatan buat ikut dalam apa Pengurusan basket ini Aku pengen ikut main-main aja Main-main have fun gitu hobi Hobi Boleh Ya lumayan sih sebenarnya Dan ada hal lucu juga disitu Jika tes pemilihannya ada yang gambar love Dan untuk sekarang sih Apa ya kita pernah ikut turnamen-turnamen juga Itu kayak kemarin awal-awal turnamen bulan Juni di Maguna Tapi kita kalah lawan SMA 4 Maguna itu di deket itu Kalian tahu rumah sakit Kanu Joso kan Oh tau Sebelum itu Oh dekat situ ya Lumayan jauh dari semua aja Ya lumayan lah Capeknya di jalan Naik motor apa ngobrol nih Oh naik motor dong pastinya Oh ketauan Nah bisa nih Nggak mungkin Oke oke lanjut kak Kita lanjut ya Ke pertanyaan selanjutnya Angel mau nanya atau Amel nih Aku aja Oke Oke pertanyaan kedua ini Berasanya juga ya umumnya Untuk basket kan ekstra kuliah-kuliahnya Eskul ya Setiap hari apa latihannya Terus apakah itu Setiap latihannya tuh Banyak yang hadir Atau memang ada yang kayak Atau latihan rutinnya Itu setiap hari apa Terus ada latihan tambahan nggak Kalau misalnya ada turnamen-turnamen gitu Oh pastinya ada sih Kita latihan rutin itu Di hari Selasa Selama Kamis Selama Kamis Dua hari dalam Seminggu Oh seminggu Terus kadang kalau misalnya Apa ya ada turnamen Atau Misalnya mau tambahan latihan Di hari Jumat Jumat Iya itu kita latihannya Sama SMP lain biasanya Sekolah lain Karena Separing gitu ya Iya separing juga sih Karena kan pelatih kita itu Juga pelatihnya SMP 2 Jadi Kadang itu kalau Misalnya hari-hari Jumat Kan kita pulang cepat tuh Iya Tidak ada kesempatan Buat pergi ke sana Main bareng Terus kalau misalnya ditanya Setiap latihan rutin itu Ada yang Hadir atau nggak Pastinya ada yang Pastinya ada yang Tidak hadir sih Dan itu Kita punya anggota Sekitar 89 orang Banyak banget ya 90 Mel Tapi Yang latihan itu Nggak sampai segitu Mentuk-mentuk 40 Berapa yang Ngemasek tuh 39 kali ya Dan Alasan mereka Nggak hadir itu juga Bervariasi sih Ada yang Acara keluarga Ada juga yang Sakit Entah sakit apa Nggak tahu Sakit apa Cuma Yang pasti aku tahu Mereka cuma alasan aja Dan itu nggak mungkin Beneran juga kan Di school juga kayak gitu Nggak sih men Pasti ya Pasti sih Itu pasti Nggak ingin sakit Tau tuh ngejalan Soalnya aku juga Tidak ngalamin Jadi gitu sih Kalau misalnya ditanya Banyak yang hadir atau nggak Pasti banyak yang nggak hadirnya Oke lanjut ya Kejuaraan apa Yang pernah diraih Dari Tim basket ini Tim basket ini ya Mungkin Dari Kak Bers juga pernah Mewakili gitu Mewakili Jujur aja Selama aku ikut kegiatan basket ini Selama Kak Pemimpinan aku Kita belum pernah juara Ya karena Lawan-lawan kita tuh juga Cukup berat banget Semansa Semapa Itu Lawan-lawan yang berat banget Apalagi setiap turnamen Semansa atau semapa itu Ngirimnya sekitar Lapan atau sepuluh tim Wah Banyak banget Aduh Halo semansa kan SMA 4 Itu tuh Sering kita sama mereka Kalah juga Dari awal-awal Makanya kan Sayang banget nih Udah mau Mau lulus juga Padahal Pengen menang Tapi Ya gitu lah Tapi Di angkatan 2017 atau 2018 Kita pernah juara Wow 3x3 putri Itu di estetik migas Juara 2 Keren 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 loh Optimis Iya optimis Untuk perempuan Ya semoga Nanti kedepannya bisa juara Amin Amin Lanjut Angel Dari aku Kan tadi Kak Abedus Sudah kaya jelasin Cerita-cerita Tentang mas Sekitar Pengalaman-pengalamannya Mungkin Ada Suka dan dukanya Selama bergabung Di Eskul Basket Ini mungkin ada Pastinya ada sih Oh ada Kalau misalnya ditanya Suka dukanya Banyak banget Waktu Apalagi Pas temen-temen aku Pada cedera Itu aku bener-bener Kayak Is gimana ya Karena aku kaptennya Kan ketuanya juga Jadi Ngerasa gak enak gitu Sama orang tuanya juga Terus Pas waktu itu Kita pernah sparing Di SMP 2 Temen aku ini Cedera Dan Itu tuh Kakinya sempat Apa ya Kayak Apa sih namanya tuh Terkeselio Terkeselio Keselio gitu lah Sampai gak habis dapet diri Jadi aku panik kan Ini gimana nih Aku bilang Jadi kita bantu-bantu sedikit Kita antar ke UKS Cuma sampai di UKS itu Gak ditolong Malah ditanyain kan Sudah punya pacar Kak Benteng banget ya Benteng banget Petugas UKSnya Dan juga masih banyak lagi sih Sebenernya itu Cuka-dukanya Kayak Kemarin tuh Pernah juga kan Kita sempat bermasalah gitu Sama satu anggota Tapi alhamdulillah Udah kita selesaikan juga Dan sekarang udah baikan Alhamdulillah Alhamdulillah Di SMA 7 tuh banyak SMA 7 Di SMA 7 tuh banyak SMA 20 Lebih Lebih malah Kenapa bisa basket Sebenernya dari SMA sih Pengen basket Awal-awal pengen masuk basket Itu dari SMA Tapi di SMA aku waktu itu Gak ada basket Jadi pas aku coba masuk SMA 7 Senang tuh Karena ada basket Cuma waktu itu aku daftar itu Kan ada di Form gitu kan Katanya Alasan kamu Mengikuti S-School Basket Tapi disitu aku Jawabnya Ikut teman Ikut teman Sampai bisa jadi ketua Iya bener-bener Jadi kuncinya Kalo mau jadi ketua basket Ikut teman Terus tuh Sebenernya basketnya tuh Enak sih Apa ya Solid banget teman-teman aku Dan Kita tuh gak pernah Ada kayak Masalah lama-lama gitu loh Jadi kalo misalnya Satu kena masalah Langsung kita bantu selesaikan Keren banget ya Jadi saling membantu gitu Dan emang Kalo misalnya di luar sekolah pun Kita masih tetap Ngumpul-ngumpul bareng Jadi gak cuma di S-School Gak cuma di sekolah Tapi di luar sekolah pun Kita tetap ada Apa ya Kumpul-kumpul gitu Join basket Join basket Teman nomor di bawah ini Ya ikut aja basket Seru kok Kalo aku udah marah-marah tapi Terus Selama kakak ada di basket nih Ada gak sih anggota yang kayak Bertolak belakang gitu loh Misalnya dikasih tau Tapi dia malah Melenceng atau gini Pastinya ada Apalagi saat main ya Kalo misalnya kita sparing Atau Turnamen tuh kan pastinya Apa ya Mikir diri sendiri gitu lah Nah waktu itu Kan kita sparing tuh Di SMA Katolik Ada Sucipto Dan emang disitu Ada temen aku yang Mainnya Sendiri-sendiri gitu Jadi Kita sudah ngomong kan Sudah ngatur juga Tolong itu Dioper Di passing Tapi Tetep Malah digoreng-goreng dulu Bahasanya sorry ya Jadi Dibake-goreng Dibake-gorengnya dulu Dan Padahal kadang tuh susah banget Diajakin Apalagi kalo ngumpul-ngumpul Eh kita ngumpul ini Ngumpul itu Aduh gak bisa Kadang tuh gue gak dijawab di grup Kalo misalnya sparing Ini ada ajakan sparing nih Yang respon Satu dua orang aja Jadi kayak Sedihnya Terus kalo misalnya Ada turnamen nih Kakak sebagai ketua kan Kalo misalnya Ada anggota yang udah Pesimis duluan gitu Kakak sebagai ketua tuh Ngelakuin apa sih? Ya pastinya kita bakal Apa ya Kayak Ngesupport gitu Gak usah optimis dong Eh Gak usah pesimis Sorry sorry Gak usah pesimis dong Kayak Mending Optimis aja Kita Menang kalah tuh udah biasa Karena kan sparing pun kita kalah Cuma Yaudah Nikmatin aja hasilnya yang penting Pengalamannya Kita nikmatin Kita dapatin Terus juga kan Kalo misalnya ada yang deg-degan Aku sebenernya juga pernah deg-degan Dan temen-temen aku juga pernah Dukung aku juga Gak usah deg-degan Atau gugup Yang penting mainnya Kayak biasanya Dan Aku pun juga Pasti ngomong kayak gitu ke semuanya Gak usah gugup Gak usah deg-degan Walaupun mereka Apa? Walaupun mereka Kuat Atau Hebat Lebih hebat dari kita Udah lawanin aja Karena gak tau kan Bola itu bundar Pasti bakal ada sesuatu Keajaiban juga Yang akan terjadi Karena bola itu bundar Dan Apapun bisa terjadi kan Jadi gak Gak usah takut Gak usah pesimis Gitu aja Pokoknya harus Semangat Harus Optimis aja Angel mau Ada nih Satu pertanyaan Saya paling kepo juga Kan SMA Negeri 7 itu Ada yang suka basket Pasti ada Kostum ya Buat latihan gitu kan Siap FU Pasti ada jersey Nah Dari jersey ini Yang paling kalah Bisa suka tuh Yang mana Terus mungkin Kan sempat ada Berapa pergantian Jersey gitu Kita ada Tiga jersey ya Dua jersey itu Kita beli Dan satunya lagi Inventaris dari sekolah Nah Untuk warna yang aku sukain Itu yang warna putih Putih Itu dari yang baru ini ya Yang baru ini Beli sendiri Itu beli sendiri Terus juga Karena itu kan Aku suka Salah satu player NBA kan Namanya itu Lebron James Dia itu nomor 6 Nomor punggungnya Terus Satunya lagi Kobe Bryant Itu nomor punggungnya 24 Tapi Di Satunya itu nomor 8 Nomor punggungnya Jadi aku di tengah-tengah Dari mereka 678 Jadi makanya aku suka banget Sama jersey itu 678 Keren kan Keren Sebenernya juga Kita juga ada jersey lagi Dari sekolah Itu keren juga sih Tapi kata teman-teman aku Jersinya mirip Barcelona Karena warnanya merah Merah biru gitu Mirutual Gelap gitu ya Degradasi gitu Jadi mirip kayak jersey Barcelona Kata teman-teman aku Sampai jersey ya Kalau jersey itu kan ada 3 Sudah ditopo Aku bilang Yang aku suka itu jersey warna putih Tapi yang warna hitam juga Sebenernya Bagus banget sih Cuma waktu aku pakai itu Disini tuh Kayak Kecil banget Jadi Kayak pakai kutang gitu Jadi pas mungkin Mau masukin Agak terganggu dikit ya Enggak Enggak terganggu Lebih kayak Pakai kutang gitu Jadi agak banget Itu yang warna dari sekolah ya Yang Itu aku beli Sama yang lain juga Kita pesen di Planet Soccer waktu itu Jadi ada berapa jersey Yang Kak Mirza punya nih Tiga Oh tiga Warna itu putih Putih Merah biru itu yang dari sekolah Sama yang Apa Warna hitam Oh hitam Itu hitam itu kayak Ada nutentara gitu Apa sih namanya Kayak Lorenz-Lorenz gitu Apa ya Oh itulah Loren-loren gitu Agak ada gradasi juga Camper gitu Iya Dan itu juga cukup keren sih Waktu itu pakai nomor Punggung 10 10 Iya 10 Gak tau sih waktu itu Terinspirasi dari apa Asal yang Makanya 10 Kalo kamu tau Pemain bola basket gak Kalo yang aku tau Cuman Siapa ya Yang Michael Michael Jordan Iya Taunya itu dua Yang dari Kamil sebutin dua orang gitu Gak tau Amel tau Amel Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Mau nanya apa lagi ya Kita yang nanya Atau kakaknya yang nanya ke kita Gak balik dong Kan naras Gitu pas lah ya Apa ya Aku jadi ngelag nih Oh iya Seputar yang kita denger juga nih ya Anggotanya Kalbirza Ada yang ikut Apa kemarin kejuaraan Apa ya Poro Oh iya Bener sekali Tapi itu kategori Korfball Korfball tuh segera Hampir sama kayak basket Tapi disana gak ada Papan pantulnya Nah itu Kemarin Mereka berhasil Mendapat juara tiga Wow Keren Anggota basket ya Keren banget Sebenernya kemarin tuh Kita nirin ada sekitar Lapan orang Tapi itu kan disleksi lagi Dan yang lolos Cuma lima orang Karena ada pengurangan anggota juga Awal-awal lolos semua Tapi karena ada pengurangan anggota Karena itu kan Dana dari sananya juga kurang Makanya dikurang-kurangin lagi Pengurangan anggota Dan memang kemarin yang ikut itu Cuma enam orang Dikirim ke Berau Dan alhamdulillah Juara tiga Wow Keren banget nih Itu semua kan dari Perwakilan Semaju ya kak Perwakilan Semaju Itu cuman kelas 11 Atau ada kelas 12 Ada kelas 12 Muhammad Rehan Oh untuk keren Apa yang sangat ya Berarti Apa ya Pertanyaan kita mungkin udah cukup Sampai sini kali ya Sampai sini aja Mel Yakin Yakin gak kak Ya si aku juga ya Kan juga Kau mau ditanya lagi gak Ya maka mau nanya apa Yang udah paling keko nya sih Jersey aja sih Jersey Ayo nih yang mau join basket Silahkan hubungin nomor di bawah ini Yang paling terakhir nih Apa tuh Pesan atau motivasi buat Oh iya buat Semuanya Apalagi mungkin Buat Para anggota Atau mungkin anggota Yang bakal join ke basket Iya Apalagi sekarang Kalau biasanya udah mau lulus ya kak Ya Lulus Ya buat juga calon Calon pengganti Kamirzan ya Calon penggantinya Sampaiin aja Motivasinya ya sarannya Pesan aku buat kalian semua Buat anggota-anggota aku Untuk kedepannya Kalau misalnya diajakin sparing Terima aja Karena aku jujur banget Agak kesel sama kalian Yang emang Kalau misalnya aku chat di grup Balas selama Tapi Pesan aku buat kalian semua Jangan Sampai keluar dari school basket Kalau bisa Ikatan keluarga kita Tetap dijaga sampai Lulus Sampai kita Ya udah Berpisah lah nantinya Terus juga nantinya Untuk pengganti aku Kapten selanjutnya Mohon ya dijaga S-schoolnya Terus juga anggota-anggotanya Dirangkul Biar gak ada yang Keluar Ataupun Mereka gak Gak Berbuat salah lah Di luarnya Pokoknya Ajakin aja Terus gabung Dan buat mereka nyaman Agar S-school basket ini Menjadi tempat yang Nyaman buat mereka Berkembang Oke Motivasinya nih Apa nih Buat mungkin yang Buat akan Apa ya Join di S-school basket Iya Motivasi Kenapa harus masuk Di basket S-school basket Karena S-school basket Orang yang ganteng-ganteng Bersih banget Kita join Gak bisa main Dan juga S-school basket itu Keren banget sih Awal-awal juga Cara kita untuk Narik pemilat itu Sebenernya dari Cara kita main Di lapangan Dan itu Membuat Banyak orang-orang Mendaftar di S-school basket Dan yang paling penting Orang ganteng-ganteng Ikut aja di S-school basket Samping saya Kayaknya Pernani tuh Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Mungkin sekian Itu aja Ngorgia buat Kalian Terima kasih banyak Buat Kak Mirza Yang udah Mau datang Dan mau menyempatkan Waktunya Buat Datang di podcast SMA Negeri 7 Balit Papan Menyempatkan Menyempatkan kan Dia menyempatkan Waktunya Dia orang sibuk Oh iya Gue jangan lupa Jangan lupa Kod Kak Mirza Di Duta Antinarkoba Balik Papan Oke Semua terima kasih juga Buat kalian yang Udah pengen tahu Tentang seputar basket Sekarang kita akan Malikkan sedikit Buat Kak Mirza Jangan lupa Untuk dukung Kak Mirza Sebagai perwakilan Duta dari SMA Negeri 7 Balit Papan Jadi Duta Antinarkoba Balik Papan Satu Vot ya guys Buka di Instagram Duta Antinarkoba Kodak Balik Papan Keren Jangan cari aja scroll di bawah Finalis 01 Like dan Comment Oke Jangan lupa ya Buat anggota basket juga nih Dukung optennya Oke sekian dari kita Dari podcast Amel Angel dan Amel See you See you See you See you Terima kasih telah menonton!